. Maraknya fenomena pinjaman online pinjol ilegal di Indonesia, telah memakan banyak korban. Seperti baru-baru ini, viral seorang guru wanita adu mulut dengan seorang dep kolektor DC pinjol. DC masuk ke sekolah dan menagih, hingga suasana kian memanas. Melansir dari akun Instagram at majeliskopi08, yang mengunggah video momen seorang pria deb kolektor menagih utang ke sekolah. Pak tolong pak ada deb kolektor pinjol masuk sekolah, ini kayaknya karena isinya ibu guru semua jadi berani masuk, tulis dalam caption. Seorang guru wanita yang diduga sebagai nasabah, terus saja ditagi secara tidak sopan. Bahkan di hadapan para rekan sesama guru di sekolah. Pinjol ilegal mengatangatai nama guru dan tidak sopan menagih di sekolah, tulis dalam keterangan video. Guru wanita itu seakan tak mau kalah, ia membalas meninggikan suara dan mengusir sang deb kolektor. Cek cok antara nasabah dan DC pun terus berlangsung kian memanas. Sejumlah guru yang lain tampak berusaha melerai dan menenangkan. Sementara DC sempat mengancam akan mengunggah potret nasabah. Kamu keluar, pergi. Silakan keluar, ujar nasabah. Saya foto kamu, saya upload, ancam deb kolektor. Guru wanita itu lantas meminta kepada satpam untuk membantu mengusir. DC tetap berusaha menagih dan sesekali menggunakan kamera handphonenya untuk mendokumentasikan juga. Tolong dong, ada satpam enggak di sini. Tolong usir orang ini, teriak guru yang ditagi. Bapak mendingan keluar, saya enggak mau ada masalah di sini. Bapak keluar pak, terang si perekam video. Inilah manusia, yang tidak punya sopan santun, pungkasnya.